Sejak merebaknya virus corona, berbagai pelayanan masyarakat dengan tatap muka langsung mulai dibatasi Dengan catatan memaksimalkan pelayanan online Namun sejak diberlakukannya tatanan kehidupan baru, instansi pelayanan publik kembali membuka layanan tatap muka Berdasarkan kebijakan tersebut, pengelola Mall Pelayanan Publik Tabalong mengimbau instansi pelayanan untuk membuka kembali layanan tatap muka di lokasi ini Pasalnya sejak awal terjadi pandemi, MPP telah meningkatkan protokol kesehatan Seperti menyediakan tempat cuci tangan, pengecekan suhu badan, wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan pembatasan menggunakan tabir kaca Terlebih adanya peraturan bupati nomor 26 tahun 2020, pengunjung MPP juga dibatasi hanya 50 orang Pengelola Mall Pelayanan Publik Tabalong, Nanang Mulkani menjelaskan Selama pandemi, ada beberapa instansi yang menutup sementara pelayanan tatap muka di MPP Ia juga mengaku telah mengimbau instansi pelayanan untuk membuka kembali layanan tatap muka di lokasi ini Semenyak wabah, memang ada beberapa SKPD yang menghentikan sementara layanan di MPP Antara lainnya seperti SAMSAT, Polores, kemudian Kejaksaan juga Kalau di tingkat SKPD, Dinas POPR, ini sampai sekarang juga belum membuka layanan, masih menghentikan sementara Tapi mereka tetap memberikan layanan di kantor untuk masing-masing Ya kita berharap bahwa dengan penerapan protokol kesehatan ini Semua instansi yang memberikan layanan di sini bisa aktif kembali Karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan Jadi memang saat ini dari 22 instansi yang memberikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Ada beberapa memang yang sampai saat ini masih menghentikan sementara layanannya Tapi kami sudah mengirim surat, mudah-mudahan dalam waktu segera mereka membuka layanan kembali di sini Saat ini di Mall Pelayanan Publik terdapat 10 instansi yang menutup pelayanannya sementara waktu Yakni pelayanan UPPD SAMSAT, Tanjung, Polresta Balong, Kejaksaan, Kantor Pos, PLN, Perumda, Pengadilan Agama, Bank BRI, Pengadilan Negeri Tanjung, dan Dinas POPR Maimun TV Tabalong melaporkan